Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas feedback Untuk research proposal Yang sudah Anda berikan ke saya Saya akan memberi contoh Salah satu research proposal Yang diberikan ke saya Jadi ada beberapa Poin yang akan kita bahas pada kali ini Yang pertama kita akan membahas dari aspek judul Kemudian yang kedua kita akan membahas Previous studiesnya Yang ketiga kita akan membahas research proposal Dan yang keempat kita akan membahas Bagian dari bab dua Yaitu theoretical framework Atau review of related literature Baik, untuk yang pertama kita akan membahas Satu judul ini ya Ada judul yang diberikan ke saya Dengan redaksi seperti ini The injustice is received by the deformed social office In Lafona's novel Nah, Anda harus ingat ya Bahwa judul sebuah research Itu at least ada dua hal Yaitu yang bersifat objek material Dan yang bersifat objek formal Objek material adalah apa yang kita teliti Nah, di sini tulisannya adalah Lafona's novel Nah, jadi ini meneliti novel Novelnya judulnya apa? Kalau novel itu judulnya Lafona Maka tidak perlu diberi tulisan dalam apostrophe S Apostrophe S itu kan artinya milik Kalau Anda menulis Lafona's novel Berarti novelnya Lafona Padahal ini yang dimaksudkan adalah Novel itu berjudul Lafona Jadi apostrophe S itu Hanya ditulis untuk mengatakan milik Jadi siapa penulisnya? Somebody's novel Lafona Jadi jangan salah menulis apostrophe S Kemudian yang kedua tentang objek formal Objek formal itu menunjukkan teori apa yang dipakai Atau approach, pendekatan apa yang dipakai Nah, di sini objek formalnya adalah The injustices received by the deformed social outcast Judul ini atau objek formal ini menunjukkan bahwa Dia akan melakukan penelitian dengan menggunakan Sosiologi gitu ya Nah, mungkin saran saya judul ini perlu diperjelas Objek formalnya ini perlu diperjelas atau dipersingkat Jadi misalnya dipersingkat itu Menjadi begini, lebih pendek gitu ya Deformed social outcast in novel apa gitu Oke, itu ya yang pertama Jadi judul ini secara sekilas kita bisa tahu bahwa Dia akan meneliti sebuah novel dengan menggunakan Sosiological approach Khususnya dengan teori yang membahas tentang Strata sosial Strata sosial dalam sebuah masyarakat Oleh karena itu, kita akan lihat Yang berikutnya adalah previous studies-nya Ingat ya bahwa previous studies merupakan Satu studi yang atau penelitian yang sudah dilakukan orang sebelumnya Yang relevan dengan penelitian kita Yang dimaksud relevan berarti ada dua hal Yang relevan itu dengan teori yang kita pakai Dan yang kedua, yang relevan itu adalah dengan objek yang kita pakai Oleh karena itu, kita harus menggunakan previous studies Berkaitan dengan studi Objek studi yang kita pakai Dan juga dengan teori yang kita pakai Mana yang diprioritaskan? Prioritas pertama adalah Studi-studi atau penelitian yang menggunakan objek yang sama Nah, tadi kan objeknya adalah Objeknya adalah labnova-nova Nah, jadi disini kita akan lihat Kita harus mencari studi sebelumnya yang terkait dengan novel yang sama Kecuali kalau belum pernah ada studi sebelumnya yang membahas tentang novel yang sama Mungkin Anda bisa melihat studi yang telah dilakukan orang dari penulis yang sama Jadi penulis yang sama Mungkin penulis yang sama sudah melururkan atau sudah menghasilkan menulis novel sebelumnya Dengan tema-tema yang melakukan sama Prioritas kedua adalah dengan teori yang sama Nah, kita lihat disini ya Di previous studies ini Yang pertama, social class in the villains and beauties and the beasts Representation of social stratification in Chicago lanes Kesenjangan sosial dalam novel, blablabla Social class in the great custody Yang ketiga, alienation of Bruno and small scaracus in John Prince, the boy in the street pajamas Jadi berbagai macam brief studies yang ditulis disini Ini menunjukkan bahwa belum ada studi Dia belum mencantumkan studi yang terkait dengan novel yang akan dibahas Nah, studi yang berkaitan dengan novel yang akan dibahas itu penting Mengapa? Karena akan menunjukkan bahwa Satu, judul Anda belum pernah ditulis sebelumnya Belum pernah diteliti sebelumnya Yang kedua, judul Anda itu merupakan satu posisi Posisinya itu jelas di antara penelitian-penelitian yang lain yang terkait dengan novel yang tersebut Jadi, previous studies juga akan memperlihatkan research gap kita Research gap itu kesenjangan atau hal-hal yang belum diteliti dari objek tersebut Nah, disini yang dibahas kebanyakan semua menunjukkan teori yang sama ya Social class, social stratification, kesenjangan sosial, social class gitu Tapi prioritas yang pertama adalah tadi yang terkaitan dengan novel Atau dengan objek penelitian Semoga bisa dipahami ya Yang berikutnya tentang research questions Ada tiga research questions yang dikemukakan dalam proposal ini Yang pertama, what makes people with physical disabilities considered bad in society? Pertanyaan ini membahas tentang orang-orang yang defable atau disable Orang yang cacat Apa yang membuat orang-orang yang cacat itu dianggap buruk oleh masyarakat? Nah, pertanyaan ini tidak terlalu tepat untuk judul penelitian ini tadi ya Mengapa tidak terlalu tepat? Karena Anda lihat ya Judul penelitiannya adalah Injustice received by default social outcast Jadi, judul ini Tema utama atau kata kunci dalam judul ini Harus muncul di dalam research question Harus muncul di dalam research question Apa yang dimaksud dengan default social outcast? Itu harus terlihat di research question Jadi, kalau Anda menggunakan istilah Membahas physical disabilities people Itu tidak tepat Kecuali Anda memperjelas dulu Apa yang dimaksud dengan default Outcast tadi ya Yang kedua, pertanyaan kedua What makes disabled person considered an outcast in social class? Nah, pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua ini sebenarnya sama Intinya sama Mempersoalkan orang cacat Di dalam sebuah kelas sosial Jadi, judul tadi tidak memperlihatkan Disabled people Jadi, mengapa research questionnya Disabled people itu Yang membuat research question ini Kurang tepat Kurang tepat Jadi, research question harus berkaitan Dengan jelas Dengan judul Atau tema penelitian Yang ketiga, pertanyaan How did capitalist attitude influence social class discrimination And medieval law Nah, ini juga tidak relevan dengan judul Kenapa? Karena judulnya adalah Injustices Received by the deformed social outcast Jadi, kata kunci dalam judul ini Harus dipegang dulu Dia mau membahas injustices Yang kedua, deformed social outcast Jadi, research question yang tepat adalah Yang berkaitan dengan tema Judul di atas Begitu ya Jadi, research question ketiga-tiganya ini Tidak tepat Karena tidak relevan dengan judul yang diusung di atas tadi Yang berikutnya tentang Review of Related Literature Jadi, review of Related Literature adalah Teori yang dipakai Teori yang dipakai dalam sebuah riset Jadi, kalau tadi Anda menulis tentang Injustice Received by the deformed social outcast Maka teori yang dipakai adalah Teori tentang social class Tentang social stratification Jadi, Anda tidak membahas tentang Bagaimana novelic lapfona ini Membahas tentang social outcast Tapi Anda membahas teorinya dulu Begitu Jadi, sebab dalam Chapter 2 atau review of Related Literature itu Berkaitan dengan teori yang Anda pakai Yang pertama, Anda menulis tentang pendekatannya Yaitu sociological literature Yang kedua, Anda menulis tentang Teori Teori tentang social stratification Teori itu oleh siapa harus di Apa Uraikan dengan Dengan jelas Nah, semoga feedback singkat ini Bermanfaat bagi Anda ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati